Intro Mabicara Makassar Bicara, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar Saya akan lanjut berbincang bersama Ibu Irmawati Sila, anggota DPRD Kota Makassar Baik Bu, di segmen kali ini beberapa waktu lalu ini sudah ditetapkan APBD 2023 Nah untuk 2022 kemarin Bu, bagaimana serapan anggaran untuk mitra dari komisi D sendiri? Kalau kita berbicara serapan anggaran mitra kan bulan 11 ya Ya kita kan Monep, jadi bulan 10, kalau nggak salah bulan 10, bulan 11, bulan 10 akhir Monep disitu memang serapannya sih masih di bawah 50% Seperti itu, rata-rata di bawah 50% Rata-rata di bawah 50% Apa alasan dari mitra terkait Bu, serapan anggarannya ini terbilang cukup rendah bagi kita di bawah 50%? Alasannya sih rata-rata karena, kalau nggak salah ingat sih alasannya karena ada sih beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan Dan pada saat itu mungkin belum waktunya ya, seperti itu sih kalau saya nggak salah ingat waktu itu Baik Ibu, tahun ini APBD Makassar tembus 5,6 triliun tertinggi dinas pendidikan Alokasinya, saya punya datanya Ibu, alokasinya 1,75 triliun lebih Apa yang perlu dilakukan Bu untuk dinas terkait supaya serapan anggaran tadi itu bisa lebih optimal lagi? Kalau menurut saya, agar lebih optimal lagi yang pastikan serapan itu kan program ya Program yang mungkin dari awal perencanaan, programnya dari perencanaan sudah semua sesuai Sehingga saya anggap serapan itu akan maksimal ketika mulai dari planning, perencanaan sampai dengan proses, sampai dengan output Saya kira seperti itu, itu memang dari awal memang diperhatikan, saya kira seperti itu sih Jadi perencanaan yang matang dan diharapkan juga bisa memberikan hasil yang maksimal begitu ya Ibu untuk pendidikan kita Nah untuk di sektor pendidikan sendiri Ibu, apa yang kira-kira sektor yang perlu intens begitu untuk menjadi perhatian di APBD? Kalau dari sektor pendidikan yang intens diperhatikan sih yang pastikan mutu Mutu proses belajar mengajar kepada siswanya Tapi yang saya lihat sih sejauh ini ya, sejauh ini ya sudah lebih baik terus lebih baik seperti itu Karena saya pun berpesan kepada dinas pendidikan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita di bawah ini adalah generasi Generasi penurus bangsa yang memang dalam hal pendidikan harus dibekali dengan baik Yang kembali lagi bahwa bekal yang paling utama menurut saya yaitu bagaimana mengenal dunia luar dan pendidikan agama ya Dan selain dari pendidikan formal juga yang paling penting gitu Baik Ibu, untuk hasil Monef yang sempat Anda singgung tadi Ibu, Mitra yang paling menonjol itu selain dinas pendidikan Mungkin apakah ada Mitra lain juga yang di evaluasi dalam Monef kemarin? Ya kan mitra kesehatan juga seperti itu, dispora, dinas sosial Ya yang paling banyak sih dipertanyakan kalau masyarakat ya dinas sosial Nah saya yakin rata-rata teman-teman kan yang ketika kemarin resis kan sosial Nah langkah konkret kemudian Bu, yang perlu dilakukan oleh dinas sosial sendiri untuk mengatasi begitu keluhan-keluhan yang selalu saja ada di resis terkait dengan dinas sosial? Nah langkah konkret sebenarnya ya kembali ke data Data yang harus sesuai, data yang memang sudah terintegrasi dengan pusat dan datanya sesuai dengan fakta real yang ada di lapangan Seperti itu Dari semua mitra yang ada di DPR di kota Makassar, selain dinas sosial, apakah ada mitra kemudian yang memang perlu untuk perhatian lebih dalam menjalankan program-programnya Ibu? Perhatian yang lebih sebenarnya juga salah satunya disnakar ya Karena begini, Alhamdulillah saya lihat di disnakar ini saya sempat menghadiri 3 hari yang lalu ya kalau saya nggak salah ingat itu ada programnya itu membuat lampu hias kepada pemuda dan juga ada inklusi ya Waktu itu di kelurahan sambung Jawa itu sangat bagus tapi yang ini programnya disnakar itu bagus karena dia buat lampu hias 3 hari dan itu sudah selesai Cuma ini sebenarnya menurut saya PR juga ya buat saya dan juga mungkin pemerintah ya lewat sini saya sampaikan bahwa sebenarnya anak-anak muda kota Makassar ini kreatif banget ya sangat kreatif Hanya saja ketika diberikan pelatihan terus hasil dari apa yang sudah dilatihkan itu ketika dia membuat salah satu produk pasar itu yang paling perlu diperhatikan ya karena Saya sih berharap mudah-mudahan nanti akan ada wadah untuk produk-produk lokal kota Makassar sehingga produk lokalnya itu kan ada misalkan yang lampu hias Salah satunya pengen cenggondok baik dari makanan-makanan juga itu dibuatkan satu wadah atau tempat sehingga ketika ada yang berkunjung ke Makassar dia melihat kesana melihat bahwa oh ini ya produk-produk kota Makassar Nah saya juga sempat berpikir tidak apa-apa saya sampaikan lewat kesempatan ini bahwa di kota Makassar ini kan banyak restoran ya banyak rumah makan banyak cafe Saya sih berharap mudah-mudahan nanti salah satunya membuat lampu hias itu ketika diberikan izin Ayo kita membeli yang pernak-perniknya itu produk lokal dong kota Makassar supaya adik-adik kita anak-anak muda juga mendapatkan penghasilan dari situ Jadi begitu bukan hanya memberikan pelatihan pemberdayaan tapi juga dibantu untuk wadah mereka untuk berkreativitas begitu ya Bu Ruang pasar Baik Ibu apa solusi kemudian yang perlu diambil dari Pak Wali Kota sendiri supaya OPD-OPD terkait komisi mitra dari komisi dia itu bisa berjalan dengan maksimal Kalau menurut saya solusi ya solusi sebenarnya kan jadi di dinas tersebut kan program itu memang kalau misalkan pengadaan alatnya kan mungkin itu tidak boleh ya dalam aturan Sehingga menurut saya solusi yang paling tepat kalau memang bisa itu diberikan satu ruang diberikan satu tempat yang produk lokal itu Sehingga mungkin setiap dinas bisa berkontribusi di dalamnya seperti itu Untuk KPBD tahun depan Bu Dua 2023 apa harapan dari Dewan sendiri agar selapan anggarannya itu bisa lebih maksimal bagaimana supaya bisa mengawal ini bersama-sama Harapan saya agar serapan ini maksimal yang pertama adalah ya tadi kan saya katakan perencanaan yang mungkin yang baik ya yang matang Ya dan saya juga apresiasi sih sebenarnya yang Pak Wali Kota kalau serapannya sampai berapa persen yang TPP-nya seperti itu cukup luar biasa Menurut saya itu adalah salah satu memacu dinas-dinas untuk serapannya lebih bagus lagi seperti itu Baik apa kemudian Bu kalau membahas soal kesejahteraan sosial kita di Kota Makassar apa harapan Anda untuk kesejahteraan sosial kita di Kota Makassar? Kalau harapan kesejahteraan sosial sebenarnya begini saya harapannya adalah masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan itu diberikan Tetapi saya juga harapkan kepada masyarakat bahwa yang memang sudah bagus hidupnya kita mandiri seperti itu tidak berharap terus bantuan kalau hidupnya sudah bagus seperti itu Karena saya tidak ingin misalkan mindsetnya terus bantuan sehingga nanti generasi-generasinya terus berharap bantuan sehingga tidak ada kemandirian di dalamnya Terakhir Ibu untuk kualitas pendidikan kita sendiri di Kota Makassar supaya angka kekerasan, kriminalitas dan lain-lain melewat pendidikan itu bisa kita minimalisir Apa yang perlu diperhatikan Bu di Kota Makassar? Silahkan Yang harus diminimalisir ya Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya yang paling pertama itu adalah kerjasama yang baik untuk meminimalisir kekerasan ini Itu lagi kembali ke dinasnya ya Dinasnya juga lebih aktif, lebih aktif ke bawah, ke lapangan Agar hal-hal yang tidak diharapkan itu tidak terjadi sih Baik, karena bisa dibilang ini PR yang panjang ya Bu terkait dengan masalah pendidikan dan kesejahteraan sosial Iya sih, pasti Karena yang pasti saya yakin betul saya juga selaku anggota Dewan dan juga pemerintah kota dan dinas yang terkait Pasti itu menjadi harapan kita semua dan apapun akan kita lakukan sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum Baik, ke depannya kemudian semoga bisa kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial bisa berjalan dengan baik untuk kota kita, kota Makassar tercinta Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini sudah berbincang bersama kami, semoga sukses selalu Ibu dan kegiatannya berjalan dengan lancar Baik, terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Makassar Bicara Saya Wafi Kasisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Pabit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih